Ada salah satu yang menyampaikan informasi kepada kami, ada indikasi adanya penipuan, ya, rekrutmen PJLP, di mana mereka-mereka ini yang sudah direkrut, kemudian mereka sudah dipekerjakan. Ya, dipekerjakan dari sejak bulan Mei sampai dengan sekarang mereka dipekerjakan. Ya, diantara mereka itu merasa ada sesuatu yang gajil, ya, ada sesuatu yang tidak sesuai. Nah, diantaranya misalnya dengan SK, SK pengangkatannya yang dia terima ternyata ada barcode-nya, ya, di mana SK itu pengangkatan sebagai PGSP Satpol PP, dengan TTD saya selaku Kepala Satpol PP DKI, kemudian sebelah kirinya adalah oknumnya, ya, yang bernama Inisial YF tadi, kemudian di situ ada barcode. Ternyata barcode-nya ketika di-scan kosong, ya, tidak ada data apapun. Nah, di situ mulai ada kecurigaan. Kemudian juga ada yang merasa diantara mereka itu kok tugasnya tidak pernah tahu kantornya di mana. Ya, mereka hanya mendapatkan perintah-perintah dari oknum YF ini melalui rumahnya. Ya, rumahnya di kawasan Bekasi, perintahnya untuk berpatroli di kawasan Jakarta Timur, kawasan Jakarta Utara, dan lain-lain. Jadi, mereka itu apel, ya, di satu tempat, di jalan, gitu, setelah itu mereka berangkat, berpatroli, menggunakan kendaraan pribadinya masing-masing. Menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Mereka berpatroli, melakukan pengawatan PPKM, dan lain sebagainya. Seperti, seolah-olah, agar takut-takut PP yang sebenarnya. Oleh karenanya, setelah kita sudah mendapatkan informasi, maka hari ini, ya, hari Senin, tanggal 26, kita semua yang terlibat kita amankan. Baik mereka-mereka yang menjadi korban, karena mereka juga tidak tahu kalau mereka tertipu, karena mereka juga sudah banyak mengeluarkan uang, mengeluarkan uang untuk menjadi TGLP 1 PP. Terima kasih. Terima kasih.